Saudara kami ajak Anda untuk ke Depok. Ada polemik alif fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 yang terus bergulir. Pemerintah Kota atau Pemkot Depok, Jawa Barat memastikan pihaknya akan tetap melakukan eksekusi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk kemudian diubah atau dijadikan tempat ibadah. Wali Kota Depok, Muhammad Idris menyebutkan, eksekusi lahan SDN Pondok Cina 1 segera dilakukan. Nantinya di atas lahan yang berada di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji ini akan dibangun sebuah tempat ibadah. Sementara itu, sejumlah orang tua murid telah meminta kepada pemerintah Kota Depok untuk menyiapkan gedung sekolah pengganti sebelum eksekusi dilakukan. Tidak ada pernyataan resmi dari mereka ke saya. Kita akan terus proses. Sementara kuasa hukum dari orang tua murid SDN Pondok Cina 1 menyebutkan pihaknya akan segera memidanakan Wali Kota Depok jika eksekusi tetap dilakukan. Sebab Wali Kota diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, karena murid SDN Pondok Cina 1 menjadi terlantar karena polemik ini. Sementara kuasa hukum dari orang tua murid SDN Pondok Cina 1 menyebutkan pihaknya akan segera memandang Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara kuasa hukum dari orang tua murid SDN Pondok Cina 1 menyebutkan pihaknya akan segera memandangkan wali kota. Dan saudara untuk memantau bagaimana kondisi SDN Pondok Cina 1 pada saat ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Hidayat Mulyadi. Selamat pagi, Hidayat. Apakah warga dalam hal ini orang tua murid dari SDN Pondok Cina 1 ada yang masih tetap bertahan di sekolah? Dan kapan warga ini jadi begitu akan melaporkan Wali Kota Depok terkait dengan kasus ini? Hidayat, laporan Anda? Ya, saya sudah saudara memang pada saat ini aktivitas di SDN Pondok Cina 1 ini masih berlangsung seperti biasa. Anak-anak siswa di sekolah ini masih belajar seperti biasa. Namun, para siswa ini belajar tidak dengan gurunya, tidak digantungi oleh gurunya, melainkan yang mengajar adalah para relawan yang ada di sekitar kampus-kampus yang ada di sekitar SDP Pondok Cina ini. Nah, memang pada saat ini orang tua siswa memang ada juga yang secara bergantian terus berjaga-jaga di sekolah. Bahkan ada dari mereka di giliran begitu menginap di sekolah untuk memastikan bahwa sekolah ini tidak digantungi oleh siap Pondok Cina 1. Memang sampai saat ini aktivitas di SDP Pondok Cina ini masih berlangsung seperti sebelumnya. Sebelumnya memang polemik di Pondok Cina ini banyak mendapatkan perhatian dari sejumlah jahat. Bahkan kemarin, kemarin sore, kemarin mendatangi dan berbicara langsung, berdiskusi langsung dengan para wali murid yang ada di sekolah ini. Pada dasarnya, wali murid ini tidak keberatan di sekolah ini. Namun, ada beberapa syarat-syaratan yang menjadi perhatian yang sebelum dipindahkan atau direlokasi, mereka harus mendapatkan gedung pengganti yang layak sehingga anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman di sekolah ini. Sementara itu, terkait laporan wali kata depok ke pihak kepolisian yang ditugas oleh kuasa hukum telah melakukan pelanggaran hukum yang penelantaran anak dan polemik ini, memang sampai saat ini kuasa hukum dari wali murid sendiri memang sampai saat ini masih melakukan atau menyusun langkah-langkah yang dilakukan. Namun, kemarin dikatakan jika ini memang akan diaksesisi, dari kuasa hukum akan melaporkan, segera melaporkan wali kata depok ke sejarah kepolisian bayu. Ya, Dayat, para orang tua murid kan hanya meminta ada sekolah pengganti lebih dulu. Sebetulnya mereka setuju. Mengapa ini tidak bisa sepertinya dikabulkan? Kalau saya tidak salah, Pemkot Depok akan memindahkan sementara anak-anak dari SDN Pondok Cina 1 ini akan dibagi ke beberapa sekolah. Itulah yang dianggap sekolah sementara begitu. Tapi, apakah ada kepastian akan dibangun sekolah pengganti? Dan mengapa Pemkot Depok seperti terburu-buru ingin memindahkan? Apakah ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama begitu? Dayat. Ya, memang sampai saat ini dari pemerintah kota Depok sendiri memberi memakilitas bahwa anak-anak itu dan anak dari SD Pondok Cina 1 ini dipindahkan ke dua sekolah. Yakni SD 3 dan SD 5 yang letaknya tidak jauh dari SD 1. Namun, orang tua ini keberatan karena fasilitas yang ada di SD tersebut tidak meninjang untuk mereka belajar. Selain itu, para orang tua ini juga mengungkap, mengungkap bahwa mereka tidak dipisah. Melainkan dijadikan satu kebun, jadi mereka tidak dipisah. Karena para siswa ini tidak dipisah atau di beberapa sekolah memang dijadikan satu kebun. Memang polenisinya sudah terjadi sejak memanasnya memang sejak satu bulan yang lalu. Namun, sampai saat ini pemerintah kota Depok belum ada, belum dapat menghasilkan melakukan eksekusi di lahan ini. Lahan SD Pondok Cina ini memang dialihunisikan oleh pemerintah kota Depok untuk menjadi masjid raya yang akan dibangun masjid raya di lingkungan Magganda ini. Terima kasih laporan Anda untuk sementara ini mengenai polemik di SDN Pondok Cina 1 di Depok.